Selamat datang di Laboratorium Tennis Civil Universitas Negeri Malam. Kami di sini akan melakukan uji praktikum pengujian semen. Di antaranya, 1. Merajuni semen, 2. Konsistensi normal dan waktu ikat awal, 3. Kehalusan semen, dan yang terakhir adalah kekekelan bentuk semen. Alat dan bahan 1. Timbangan 2. Tabung leketelier 3. Termometer 4. Gelas sukur 5. Corong kaca 6. Semen portland 7. Kerosin 8. Air Dan yang terakhir adalah es batu. Prosedur pengujian berat jenis semen. Untuk pengujian pertama, kita melakukan 1. Mengisi tabung leketelier dengan kerosin hingga mencapai skala 1. 2. Memasukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat celsius. Bila level kerosin turun, maka harus ditambah sampai kondisi tetap pada skala 1. 3. Mencatat skala pada botol sebagai V1. 4. Memasukkan semen sebanyak 64 gram, sedikit demi sedikit ke dalam botol. Hindari semen menempel pada dinding dalam botol. Setelah semen seluruhnya dimasukkan, botol dibutar dengan posisi miring secara perlahan-lahan, agar gelombang udara tidak timbul lagi pada permukaan cairan. 6. Membaca skala pada botol sebagai V2. 7. Menganalisis berat jenis semen dengan persamaan terlampir. Mari kita lakukan pengujian yang kedua, yaitu konstitusi normal dan waktu ikat awal. Alat dan bahan 1. Timbangan 2. Thermometer 3. Mangkuk porselin dan penumbu 4. Cincin ebonit 5. Gelas ukur 100 cc 6. Alat piket Lengkap dengan peralatan jarumnya 7. Plat kaca ukuran 15 x 15 x 0,5 cm 8. Sendok pengadu 9. Stopwatch 10. Semen Prosedur pelaksanaan pengujian Untuk pengujian pertama, Pertama, memasang jarum piket berdiameter 10 mm pada alat. Kedua, memasang peralatan yang diperlukan. Jarum piket dipastikan mengenai bibir atas cincin ebonit dan penunjuk skala harus disetel di posisi 0 mm. Ketiga, mengoleskan bagian dalam cincin ebonit dengan oli. Meletakkan cincin di atas plat kaca, diameter kecil menghadap ke atas dan diameter besar menggapak pada plat kaca. Keempat, menimbang semen 300 gram. Disiapkan 3 batch. Lima, mempersiapkan air dengan persentase berat air terhadap berat semen sebesar 27%, 28%, dan 29%. Enam, mengaduk semen dengan air selama 3 menit hingga diperoleh campuran yang palsis. Kedalam cincin sampai penuh. Yang kedelapan, memadatkan cincin ebonit yang sudah terisi pasta semen dengan mengetuk-getuk secara perlahan untuk menghilangkan rongga udara yang terdapat dalam pasta semen. Selanjutnya, meratakan permukaan cincin dengan sendok pengadu. Selanjutnya, memindahkan dan memasang plat kaca cincin ebonit pada alat piket. Memastikan instrumen pengujian telah siap. Melepaskan jarum ke arah pasta semen dengan melonggarkan kenap penjepit. Selanjutnya, mencatat penurunan jarum pada detik ke-30 setelah dilepaskan. Mari kita lakukan pengujian yang ketiga, yaitu kekekalan bentuk. Alat dan bahan 1. Neraca dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh yang ditimbang 2. Gelas ukur 3. Kaca datar tebal 3mm dengan ukuran 15x15cm 5. Sendok perata 9. Cawan Dan yang terakhir, semen 650g Prosedur pelaksanaan pengujian Yang pertama, membentuk pasta semen dengan campuran antara semen dan air dalam pengadu selama 3 menit. Yang ketiga, mengambil sekepal pasta semen dan membentuk kue semen di atas plat kaca dengan bentuk lingkaran berdiameter 12cm dan tebal 13mm. Mari kita lakukan pengujian yang keempat, yaitu kehalusan semen. Alat dan bahan 1. Saringan nomor 100, nomor 200, pen, dan penutup saringan. Yang kedua, timbangan dengan ketelitian 0,1%. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, cawan. Yang kelima, semen 50g. Prosedur pelaksanaan pengujian 1. Mempersiapkan dan menyusun saringan dengan urutan saringan nomor 100, nomor 200, dan pen. Yang kedua, menimbang 50g semen sebagai benda uji. Yang ketiga, memaksukan semen ke dalam saringan dan menutup susunan saringan untuk menghindari kehilangan berat. Yang keempat, mengayak secara manual selama 3-4 menit. Yang kelima, melepaskan saringan nomor 100 dan menutup saringan tersebut sehingga butiran tertahan dapat turun ke saringan nomor 200. Yang keenam, menutup kembali saringan nomor 200 dan melanjutkan proses penyaringan selama 10 menit. Memindahkan butiran semen yang tertahan di tiap saringan ke dalam cawan dan menimbangnya. Kuas dapat membantu merisikkan butiran semen yang tersisa. Terima kasih telah menonton!